Iya Karo dan ternyata cek paracek tipe Anies ini dia juga sebagai rektor pada masanya juga sebagai guru jadi luar biasa sekali Karo dan dia ternyata Oh nanawau berkarisma sekali ya Nah salam perubahan Iya jalan-jalan berdua Ar Anies Baswedan Rahmat Gobel disikat dengan arah-arah perubahan ya Oke ya Oh foto dulu ya Iya jadi Mas Anies kurang lebih ada 1500 pertanyaan yang sudah disiapkan oleh teman-teman semua 1500 mas 500 mudah-mudahan debat tadi malam tidak mempengaruhi santai sekali soalnya nonton 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 kita jadi alhamdulillah kita nonton nonton orang lain kena asam urat darat tingginya naik Mas Anies Mas Anies jadi insyaallah kita sudah di hati ya Oh iya di hati mana di hati mana di hati kita semua yang ada di sini oke ya karena jadi seperti itu karena saya tamu kita sudah datang jadi kita ayah kita harus sampaikan juga sama Mas Anies bahwa di Gorontalo itu hanya ada dua musim Mas yang sangat populer yaitu panas dan panas sekali panas dan panas sekali jadi selamat datang di Gorontalo dan tentunya saya Rian Rantang dan saya Karoporo GG kami undur diri sampai jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya itu dia performance dari stand up comedian beri tepuk tangan yang meriah gimana Pak Anies sudah siap untuk didesak warga Gorontalo bapak-bapak ibu-ibu sudah siap untuk mendesak Pak Anies langsung saja kita hadirkan sosok yang ingin ini kita desak Anies Baswedan seap untuk menambah upemen bapak beri seap untuk menambah siap luar biasa salat abonemen bapak beri seap untuk menambah siap luar biasa ya bapak-bapak ibu-ibu boleh duduk supaya yang di belakang kelihatan supaya di belakang kalian juga bisa nonton mohon Hai panis puluh habari artinya apa kabar jawabnya bagaimana tuh pio-pio baik-baik baik sekali Hai boleh Pak Anies disambut dulu kawan-kawan dari Gorontalo salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang salam sejahtera semuanya senang sekali akhirnya saya bisa sampai ke tanah Gorontalo Pak Rahmatnya sudah udah ngundang beberapa kali diniatkan berkali-kali Alhamdulillah begitu selesai tadi malam debat langsung siap-siap berangkat ke Gorontalo Alhamdulillah dan kita kumpul semua disini daerah apa nih tempat kita kumpul ini bonebo-lango Oke siap jadi nih ceriulnya mau desak ini ya perasaan tadi malam udah ada desak-desakan ya yuk kita teruskan silahkan Pak sesi debat resmi ketiga semalam seru banget ya Nah buat bapak-bapak ibu-ibu disini pada nonton enggak debat semalam ada nonton enggak gimana oh ya jadi kita patut berbangga bahwa setelah disesi debat semalam Gorontalo menjadi provinsi pertama yang dikunjungi Pak Anies tepuk tangan dulu yang merasa performa Pak Anies semalam keren banget boleh tepuk tangan Pak Anies sendiri gimana Pak puas dengan performa semalam Alhamdulillah kita syukur yang sudah kita kelihatan lewati ya Alhamdulillah Pak Anies Pak Anies ini kan sudah berada di atas panggung ya sudah siap untuk dihujani dengan desakan-desakan dari warga Gorontalo siap Bismillah Oke kalau gitu Pak Anies gimana Pak perjalanan Bapak menuju Gorontalo kayaknya ini bukan pertama kalinya Pak betul pertama kali ini pertama kali pertama kali tiba di Gorontalo kalau berinteraksi dengan teman-teman dari Gorontalo sudah banyak sekali tapi datang ke tanah Gorontalo ini kali pertama dan beberapa jam pertama ini mengesankan sekali jadi saya tadi mulai dengan ziarah ke pahlawan nasional Nani Wartabone dan kemudian tadi saya bilang bahwa di Gorontalo ini kami merasakan ada banyak orang-orang yang berjasa ini kita mengobrol sebagai bahasa Indonesia ada orang-orang yang berjasa siapa misalnya JS Badudu dari mana itu Gorontalo sastra Indonesia Hb Yassin dari mana Gorontalo jadi banyak pakar-pakar juga termasuk Pak Habibi Pak Katili kemudian Pak Tayyip Muhammad Gobel ini ayahnya Pak Rahmat Gobel jadi walaupun jarak kilometer dari Jakarta itu jauh tapi rasanya datang ke sini seperti datang ke keluarga sendiri Amin Amin Pak Anies Desak Anies volume 13 ini spesial betul karena mengangkat tema soal pertanian dan untuk pertama kalinya diadakan di sawah iya ini pertama kali depan di sawah nih kita bikin hadarannya iya betul siap oke kita mungkin gak perlu berlama-lama karena kita ingin dengar gagasan pikiran dari Pak Anies apa bisa mengatasi masalah yang dihadapi oleh para petani di Gorontalo ini Pak Anies siap didesak siap baik kita masuk ke segmen satu gimana Nies ya untuk segmen segmen satu kali ini Pak Anies Pak Anies akan diberi pertanyaan tentang isu-isu yang relevan dengan keadaan Gorontalo dan isu-isu nasional yang relevan sekarang dan Pak Anies punya waktu 2 menit untuk menjawab dimulai dari Bapak berbicara udah semalam dikasih menit dan dikasih menit lagi ya gak apa-apa biar efisien oke kita langsung aja Pak Anies dan biar gak bisa bilang bahwa gak cukup waktunya kita langsung mulai ke pertanyaan pertama Pak Anies siap 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 selamat datang di Gorontalo Pak Anies Bapak ini capres pertama yang datang ke tanah Gorontalo ini tentunya membuat bangga masyarakat Gorontalo sekaligus bertanya-tanya pemilih di Gorontalo ini kan jumlahnya banyak Pak Anies jaraknya juga jauh apa alasan Bapak jauh-jauh datang ke Gorontalo ketika datang dan bertemu dengan rakyat Indonesia maka itu bukan soal jumlah tapi soal bagaimana kita berjuang bersama untuk Indonesia lebih baik bagi surah rakyat Indonesia jadi bukan soal jumlahnya dan Gorontalo ini kami datang khusus karena disini terkenal dengan produk pertaniannya bagaimana Gorontalo punya potensi yang sangat besar kita tahu ada jagung ada coklat ada kelapa dan singkong dan singkongnya disini berhasil singkongnya berhasil iya tidak perlu pakai food estate disini petani-petani membangun singkong dan berhasil jadi kalau gitu kita melihat ini contoh ketika lokasi anggaran diberikan untuk petani melalui pupuknya melalui dukungan-dukungan yang lain itu jauh lebih optimal daripada kita membangun sebuah food estate dan Gorontalo kami datang kami berharap bisa membawa pesan dari Gorontalo untuk seluruh Indonesia tidak perlu food estate tapi biarkan para petani didukung dan mereka akan bisa berproduksi yang baik untuk kebutuhan kita dan alhamdulillah panennya berhasil kalau gagal baru omon-omon kalau berhasil tidak perlu omon-omon ya udah cukup 2 menit cukup siap itu dia dari jawaban dari Pak Anies pak omon-omon eh maksudnya omong-omong Bapak kan sudah datang ke Gorontalo kita bicara konkretnya aja di Pak ya memangnya apa program konkret yang ingin Bapak lakukan di Gorontalo ya gini tadi saya sampaikan di Gorontalo ini memiliki potensi pertanian artinya ada kekuatan alam yang baik yang bila dimanfaatkan dia akan memberikan manfaat yang kedua adalah kemampuan dari penduduknya untuk mengolah pertaniannya nah yang harus kita tumbuhkan apa kota di tempat ini bagaimana Gorontalo khususnya kota Gorontalo tumbuh besar menjadi kota agropolitan saya sampai bikin ini ya nih ini dia nih ini kita udah ada rencana ya nih Gorontalo agropolitan sebuah kota sebentar pelan-pelan nanti muter 360 derajat ya ini sebuah kota dimana disiapkan infrastrukturnya untuk bisa menopang kegiatan pertanian yang kedua meningkatkan nilai tambah atas produk pertanian jadi di satu sisi siapa diri boleh ya biar gampang muternya Pak gini di satu sisi di satu sisi produk pertanian ini memerlukan pasokan dan kota menjadi penyedia jasanya di sisi lain ketika pertanian-pertanian itu berhasil dipanen diciptakan manufaktur-manufaktur untuk peningkatan nilai tambah sehingga bukan hanya menjual komoditas mentah tapi juga menjual komoditas yang punya nilai tambah jadi itulah konsepnya nah bagian dari itu adalah ini ini udah ada bukunya nih pembangunan empat puluh kota di seluruh Indonesia ini empat puluh kota ini adalah kita berencana mengupgrade kota-kota yang ada di seluruh Indonesia kita tidak ingin pembangunan menimbulkan ketimpangan karena itu kita memilih bukan membangun satu tempat besar-besaran tapi lebih dari empat puluh tempat secara serius ditingkatkan sebagai kota yang lebih maju kota yang lebih berkembang inilah konsep pembangunan empat puluh kota di Indonesia salah satunya adalah Gorontalo itu salah satu itu dia tadi jawaban dari Pak Anes 2 menit ya pas nah boleh kakak-kakak boleh minta kesejiannya untuk duduk biar teman-teman yang dibelakang juga ikut kelihatan dan juga ikut bisa nomor acara ini gini kalau mau dibawah sini gak apa-apa diisi aja nih yuk lebih dekat lebih dekat boleh aja dekat dekat gak apa-apa maju gak apa-apa yang penting jangan naik panggung nanti gak kuat panggungnya boleh duduk di bawah boleh silahkan jadi makin dekat makin seru yuk silahkan duduk di bawah boleh i love you almost full i love you i love you i love you i love you siap pak pak kebetulan banget nih pak di sini juga ada bapak rahmat gobel mungkin saya boleh tanya ke pak rahmat juga ya pak iya kira-kira pembangunan apa yang nantinya akan ada di Gorontalo pak boleh pak naik silahkan pak rahmat terima kasih saya dapat jatah 10 menit terima kasih pak anies sudah pertama berkenan datang ke Gorontalo dan beliau satu-satu yang baru pertama kali datang capres ini jadi kalau saya dengan pak anies dulu sama-sama di menteri kabinet di era pertama ya di gelombang pertama ha enggak lulus saya enggak di misalkan lulus saya lulus sumah kumlot pak anies kumlot jadi pak rahmat gobel ini kalau sarjana itu makna kumlaut diatasnya sumah kumlaut kalau saya hanya kumlaude jadi karena satu perguruan jadi bicara tentang pembangunan Gorontalo itu saya kira kita denger pak anies karena sama pemikirannya dengan pak anies betul kan? bicara agropolitan kalau saya bicara tentang pertanian itu sama kan? nah jadi kita kasih waktu pak anies yang bercerita tentang agropolitannya itu setuju ya? nanti tempat lain kesempatan saya jelasin kalau ada yang belum jelas saya kira gitu pak bapak presiden siap bapak gak mau jelasin dulu pertaniannya apa tadi saya bilang bapak presiden? amin sebelah sini? amin sebelah sana? amin amin siap dan ini pak rahmat kalau boleh saya sampaikan tadi yang saya sampaikan tentang kita membangun kota untuk satu pasokan kebutuhan pertanian yang kedua adalah industri meningkatkan nilai tambah itu cocok bukan? bukan kebutuhan di Gorontalo? sangat cocok kita banyak petani kalau saya datang selalu mempersoalkan masalah keberadaan dunia dan pupuk dan bibir pada waktu memusin tanam betul kan? betul dan dicoba dipasarkan di Jepang dan pada waktu itu mendapat respon yang cukup positif dan tahun lalu pada waktu bulan November akhir ada pameran coklat di Perancis ini diperkenalkan kembali dan mendapat respon yang positif jadi tanah Gorontalo ini tanah yang subur sebetulnya pak untuk pertanian tanam apa aja bisa nah perlu memang ada dukungan yang lebih fokus bagaimana untuk bisa menanam berbagai macam jenis dan meningkatkan produksinya ya dan ini ya Pak Rahmat Bapak Ibu sekalian petang-petani banyak persoalan-persoalan di bidang pertanian itu yang bukan membutuhkan kerumitan ilmu kerumitan teknologi yang dibutuhkan adalah keseriusan dalam menangani dan menuntaskan begitu ada keseriusan selesai masalahnya tapi kalau tidak dikerjakan dengan serius tidak selesai Insyaallah nanti kita seriusi untuk beresan persoalan ini oke sip terima kasih Pak Rahmat itu dia tadi terima kasih Pak Rahmat Pak Anies ini buat saya coklatnya nih jangan Pak boleh dicoba ya kalau saya coba nggak menimbulkan ketimpangan nanti ada yang dapat ada yang tidak itu nanti Pak Anies sebelum kita masuk ke segmen kedua aku mau ngasih kesempatan buat para hadirin yang hadir disini untuk menyampaikan aspirasinya hanya satu orang bukan bertanya tapi menyampaikan aspirasi dan keresahannya kepada Pak Anies untuk para petani aku bakal hitung dihitungan satu yang ketiga ya angkat tangannya bakal aku pilih oke kita mulai ya satu 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 ya boleh Pak ya harus panggung ya silahkan Pak mas diras ya jangan jangan pertama-tama terima kasih sampaikan Pak Anies sudah sampai ke daerah Gontaro daerah Keramat terima kasih Pak terima kasih Pak beruntung sekali lagi beruntung Bapak datang ke Gerantaro daerah ini daerah Keramat insya Allah Bapak jadi presiden amin amin pertanyaan saya tertulis Pak agak terlalu tajam pertanyaan saya ya tentang pemilihan tentang pemilihan Pak menurut saya pertahanan dan keamanan Indonesia belum teriut secara menyeluruh seperti yang terjadi di Irian Barat sepertinya ABRI yang dikirim ke Irian Barat hanya menyerahkan nyawanya Pak hanya menyerahkan nyawa ke sana dengan alasan katanya tidak boleh diserang karena hak asasi manusia tapi KKB itu adalah melanggar hak asasi manusia bagaimana trik-trik yang Bapak lakukan tentang bagaimana menangani masalah Irian Barat itu salah satu pertanyaan saya kesempatan saya kembalikan kepada Bapak itu dia tadi ya terima kasih banyak walaupun mintanya aspirasi tapi dikasih pertanyaan juga emang banyak sekali Pak yang ingin bertanya semua Pak namanya siapa Pak nama saya adalah seorang saya adalah penyandang profesi guru saya adalah penyandang profesi guru tapi sudah mempasionan nama saya adalah Suhiryobadu ya Suhiryobadu bukan Kartos Suhiryobadu terima kasih Pak Suhiryobadu boleh gini Pak Suhiryobadu itu pertanyaan penting karena menyangkut nyawa dari saudara-saudara kita yang bertugas diangkatan bersenjata karena mereka yang harus menjalani yang sulit-sulit kita-kita di sini ya Pak ya kita bahas Papua Papua nanti ya kita bahasnya Gorontalo dulu Pak ya ya makasih yuk Oke Pak Anies kita masuk ke segmen 2 Pak Anies di segmen kali ini kita sudah punya pertanyaan dari para penonton yang di rumah yang sudah kita pulling lewat kanal ubah bareng peraturan sama Pak Anies kita bacakan pertanyaannya Bapak bisa menjawab 2 menit dari mulai Bapak berbicara kita langsung saja masuk yuk segmen 2 jawab nih Prof Anies masih semangat? siap sangat semangat apakah sudah ada pertanyaan yang begitu mendesak? selalu mendesak gini selalu mendesak kita berdua ngobrol Pak di ruangan tertutup jangan ada pembicaraan di ruangan tertutup semua dibisahkan di ruang terbuka Pak sesi kali ini kayaknya akan makin panas nih Pak mohon agak dikontrol emosi dan etika karena tadi malam kata etika itu gak tau kenapa jadi trending di twitter Pak saya pun gak ingin berlama-lama langsung saja ke pertanyaan pertama Pak kartu tani ini sekarang ini malah bikin repot petani kalau mau beli pupuk subsidi petani sudah lelah dengan masalah ini apa solusi Bapak untuk masalah pupuk subsidi yang sudah menahun ini serta apa kebijakan Bapak untuk kartu tani terkait kartu tani silahkan Pak makasih jadi ketika bertemu dengan petani dimanapun mereka menyertakan kesimpulan saya ada tiga masalahnya satu pupuk dua pupuk tiga pupuk ini dimana-mana masalahnya pupuk dan ketika pupuk itu masalah bagi kami ini sesuatu yang aneh kenapa aneh kenapa aneh jumlah lahan yang perlu pupuk itu jelas dari tahun ke tahun tidak berubah yang kedua jumlah produksi semua komoditas itu jelas yang ketiga pasarnya pun jelas rumah tangga yang membutuhkan sesuatu yang seharusnya memiliki pasokan yang stabil dan disinilah kemudian kami melihat perlu ada regulasi yang lebih sederhana dan termasuk dengan kartu kartu tani kartu tani itu kalau dari dengar apa yang disampaikan para petani malah merepotkan tidak tahu disini merepotkan tidak kalau tani merepotkan karena itu kami melihat kami akan tidak menggunakan kartu tani lagi kami buat sederhana petani butuh pupuk tinggal datang ke tempat dimana kita akan siapkan lewat lewat kooperasi lewat warung dan lalu mengambil sesuai dengan kebutuhannya kapan saja jadi dibuat sederhana dan kami ingin agar para petani yang mereka sering mengatakan Pak kami itu tidak usah dikasih kartu tani emang sudah jelas kami ini perlu subsidi sudah jelas kami ini tidak mampu untuk beli pupuk non subsidi sudah jelas jadi kenapa kami harus dikasih kartu lagi jadi kami akan sederhanakan sehingga petani dapat mengambil pupuk kapan saja sesuai kebutuhannya di saat mereka sedang bercocok tanam itu dia tadi dari Pak Anis langsung Pak ke pertanyaan selanjutnya saya mau nanya agak sensitif nih Pak tapi abis ini saya masih bisa salaman gak Pak? masih bisa salaman siap begini Pak setelah gagal nanam singkong sekarang ada lagi nih berita dari proyek food estate Kementerian Pertahanan di Kalimantan Tengah baru-baru ini proyek itu dapat anggaran 54 miliar untuk menanam jagung tapi anehnya tanahnya diambil dari tempat lain pakai polybag jadi jagungnya tumbuh dari tanah lain yang ada di polybag gimana tanggapan ini akan membawa keuntungan juga bagi petani? silahkan Pak coba lihat petani di Korontalo bisa nanam singkong tanpa perlu polybag bisa nanam jagung tanpa perlu polybag kenapa? karena lahannya sudah cocok siap untuk dikerjakan dan bayangkan bila dana seperti itu justru dipakai untuk menyiapkan pupuk bagi para petani daripada diseberikan kepada food estate yang dalam prakteknya dikelola korporasi yang ujungnya lingkar-lingkar itu terus yang pada dapat proyeknya nah ini yang kami ingin ubah karena itu kenapa ke depan kami lebih mendorong kontrak farming daripada food estate apa kontrak farming itu? kontrak pembelian hasil panen jadi dan ini sudah kami kerjakan jadi Bapak-Bapak petani ibu sekalian kami di Jakarta itu membuat sebuah kerjasama dengan kelompok-kelompok tani agar produk pertanian mereka kami beli lalu ada kontraknya selama 5 tahun dan disepakati harganya ada pelafon bawah bawah dan pelafon atas sebuah sebuah berproduksi dan bagi kami ada kepastian juga untuk bisa mendapatkan dengan harga yang aman nah pola seperti ini yang kita akan lakukan bukan dengan pola food estate yang dalam kenyataannya membuka lahan baru punya dampak lingkungan sementara bibit yang ditanam tidak bisa tumbuh uang negara dialokasikan dan tidak kembali dengan optimal jadi kami percaya dengan pola kontrak farming ini insyaallah bisa kita lakukan juga di Gorontalo sehingga petani di Gorontalo punya rasa tenang atas produk pertaniannya oke pak ada pertanyaan selanjutnya nih pak saya mau nanya soal yang masih hangat dari debat semalam boleh kan pak masih debat semalam juga ya ada capres pak yang bilang emah akan ditindas seperti di Gaza pas dengar itu banyak orang-orang yang yang kurang cocok pak saya lihat itu di media sosial banyak sekali yang merasa kurang cocok dengan kalimat itu pak gimana tanggapan bapak gini ini bukan soal lemah Palestina itu adalah sebuah tempat dimana disitu ada politik apartheid disitu ada pendudukan disitu ada penindasan jadi ini yang harus kita perjuangkan dan kalau dikatakan Gaza itu lemah tidak Gaza itu hebat tidak tangguh kalau tidak tidak bisa bertahan seperti sekarang ini siapa bilang dia lemah tidak bisa dimasuki sampai sekarang mereka memiliki daya 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 juang yang membuat dunia itu terheran disitu kita ditunjukkan bagaimana kekuatan semangat jihad yang luar biasa di Gaza jadi jangan pernah mengatakan Gaza itu lemah Gaza itu kuat Gaza itu tak jadi disana adalah sebuah praktek penindasan praktek apartheid praktek pendudukan dan itu yang harus kita perjuangkan jadi saya tidak sependapat kalau dikatakan Gaza itu lemah justru dunia belajar belajar ketang belajar dan berjalan puluhan tahun saya kasihkan sekarang ini gitu waktunya masuk banyak nih Pak oke itu dia tadi jawaban dari Pak Anies Pak Anies saya ini dari tadi salah fokus nih Pak bukan ke Bapak tapi ke bajunya nih Pak boleh Pak cerita sedikit soal bajunya nih Pak spil ini ini kutipan kutipan orang Gorontalo nih berdiri ya berdiri nih dibaca aja dibaca aja nih gini kebaca yuk nih tanpa cinta kecerdasan itu berbahaya tanpa kecerdasan cinta itu tidak cukup jadi cerdas dan cinta itu kombinasi yang dahsyat untuk kita punya ikatan yang baik punya cinta dan punya cerdas amin ini pas Bapak ngomong saya salah fokus Pak kesitu keren banget kata-katanya Pak dan ini ini bikinan dari Ciki namanya Ciki itu nanti teman-teman bisa bisa google dia memproduksi apa jaket rompi kaos dengan pesan-pesan seperti ini Ciki Fauzi anaknya Ikang Fauzi eh yuk beri tepuk tangan lu yang meriah untuk Pak Anies nah bapak-bapak ibu-ibu dengan sebuah yang langsung pengen ke segmen 3 tanyain Anies ya di segmen kali ini aturannya masih sama pada desak Anies sebelumnya pada segmen ini audiens diberi kebebasan untuk bertanya dengan memiliki waktu 1 menit yang kemudian ditanggapi oleh Bapak Anies dalam 2 menit ditekankan kepada audiens untuk bertanya 1 menit jangan lebih oke saya akan hitung pada hitungan 1 yang ketiga kakak tangannya akan saya pilih untuk maju ke depan oke saya pilih Pak ya 1 1 1 1 ya kakak ini oke baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan perkenalkan nama saya Rahmat Yala Wajo satu pengurus pembinaan pertanian pedesaan di desa dan Alhamdulillah Pak kami selain membina pertanian saat ini kami sudah ada produk pertanian ini Pak bisa dilihat jadi Pak sekarang ini masalah di pertanian tidak hanya soal pupuk namun juga pemasarannya namun juga ada yang namanya krisis pertanian milenial Pak jadi pandangan Bapak terhadap krisis petani Indonesia dan berdasarkan data BPS sekitar 60,4% usia petani di Indonesia itu 45 tahun ke atas dan menurut Bapak bagaimana pandangan Bapak terhadap krisis petani di Indonesia khususnya di Gorontalo Pak terima kasih oke saya jawab ya ini apa Tia biasanya Tia oke baik ini Tia pertama saya apresiasi sekali bahwa bekerja dan berkarya di sektor pertanian ini mudah-mudahan jadi inspirasi buat teman-teman muda nah sebetulnya salah satu sektor yang akan terus dibutuhkan selama manusia namanya pangan sektor pangan itu selama masih ada manusia pasti akan ada pangan sektor itu potensinya luar biasa nah ada hulu ada hilir banyak anak-anak muda sudah masuk ke hilirnya banyak tuh restoran cafe itu hilir itu paling ujung tapi di hulu masih belum kenapa karena hilir sudah terbukti menguntungkan sudah terbukti bisa hidup bisa sejahtera karena itu di hilir tumbuh tapi di hulu belum itu sebabnya tata niaganya harus diperbaiki oleh negara kalau negara tidak memperbaiki tata niaga ya tidak akan ada anak muda mau masuk di sektor hulu pertanian karena disitulah sesungguhnya kunci utamanya nah kami berencana memperbaiki sektor ini dengan begitu kami anak-anak muda nanti melihat hulu sektor pertanian sebagai kesempatan untuk berusaha kesempatan untuk berbisnis sehingga jadi 60% lebih dari petani kita usianya 45 tahun ke atas nantinya kita banyak generasi baru mau masuk ke sektor pertanian jadi kita tidak bisa bilang kepada anak-anak muda masuk ke sektor pertanian di hulu selama sektor ini belum tumbuh tata niaga yang sehat selama itu belum akan sulit sekali insyaallah nanti perbaiki tata niaganya saya yakin anak-anak muda akan berbondong-bondong masuk ke dalam sektor ini terima kasih pas 2 menit baik terima kasih pak ada satu lagi pak kera apa yang harus dimusnahkan di bumi ini apa kera apa yang harus dimusnahkan keraguan memilih Pak Anies terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih mana mana HP HPmu mana ambil sila selfie ya udah yuk langsung fotoin HPmu mana ya nyalain aja HPnya nah sini 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 oke itu dia terima kasih tadi dari sisi sebelah sini sekarang kita kasih kesempatan untuk yang sebelah sini dalam hitungan satu yang ketiga ya duduk lupa duduk lupa sabar lupa satu iya bapak silahkan Pak tenang saja Pak Anies kami sudah ada disini perkenalkan Pak nama saya Budi Sutamin Ibrahim putani milenial Gorontalo permasalahan yang sering kami hadapi di Gorontalo Pak di saat panen raya masuk panen raya pemerintah selalu mendentangkan impor beras untuk itu bagaimana akiat Pak Anies untuk menangani impor beras di saat Bapak Insya Allah terpilih nanti begitu juga Pak yang selalu kami rasakan di saat pengolahan kami sulit untuk mendapatkan solar insya Allah Pak Anies menang besar di Gorontalo Sudikah Bapak memberikan satu jatah menteri untuk Provinsi Gorontalo insya Allah Bapak Rahmat Gobir demikian Pak Pak Budi gak mau jadi menteri Pak Budi cukup jadi petani saja Pak ya gini Pak terima kasih ini salah satu yang dikeluhkan ketika panen lalu muncul impor harga jatuh dan kemudian petani justru mengalami kerugian ini insya Allah akan kami kendalikan sama-sama jadi kami ingin agar para petani itu memiliki kepastian harga itulah sebabnya mengapa kontrak farming atau kontrak pembelian hasil panen itu menyelamatkan karena dengan adanya kontrak itu apapun yang terjadi di luaran maka petani sudah memiliki rasa aman karena ada kontrak atas apa yang diproduksi dan ini yang harus ditumbuhkan Pak dan kami melihat ketidakpastian itu sistem sistemik artinya bukan sesuatu yang disebabkan pribadi pribadi-pribadi tapi keseluruhan tata niaganya menimbulkan ketidakpastian nah dengan adanya kerjasama kontrak pembelian hasil panen insya Allah membuat rasa tenang solar ini kita akan perbaiki distribusi solar itu khususnya di sentra-sentra produksi pangan sehingga sentra produksi pangan baik pertanian maupun perikanan itu tidak terganggu karena pasokan solarnya itu aman insya Allah kita siapkan dan soal aspirasi dari Gorontalo ya insya Allah siap amin amin terima kasih mohon izin foto makasih Pak Budi yuk Pak Budi mana HP-nya Pak Budi oke berdiri berdiri aja berdiri berdiri anda berdiri yang mau ternyata berdiri iya itu pelukannya hangat Pak cuma capingnya tajam Pak kita sipikan-sipikin lupa belum cepat caping saya pernah mengalami saya pernah mengalami satu ketika saya bertemu dengan orang yang pakai helm tapi dia tidak sadar kalau pakai helm jadi dia menyeruduk dia peluk saya itu benturan di kepalanya Masya Allah kan kalau lagi pakai helm gak inget pakai helm kan wah itu lain kali saya harus pakai helm juga nanti ya misalnya dia Pak oke nah masih pada mau nanya gak? masih pada mau nanya? oke tadi sebelah sini udah sebelah sini udah sekarang kita kasih kesempatan dulu buat yang di sebelah sini ya dihitungan yang ketiga ya satu 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 ya mbaknya boleh mbak silahkan mbak aduh deg-degan eih bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abah abah saya adalah salah satu guru honorer di sekolah yang ada di Gorontalo kita berbicara tentang agrikultur tadi saya melihat bapak bagaimana wilayah-wilayah di Indonesia itu maju dengan pendidikan agrikulturnya kita pengen kalau kemarin kita udah berkoar-koar dengan pendidikan maritim kita coba bapak next 5-6 tahun ke depan Gorontalo harus punya porsi potensial untuk jadi pionir bahwa Gorontalo maju pendidikan agrikulturnya kenapa anak-anak kami ke depan di tanah kami sendiri yang memegang bagaimana kepanian di tanah kami ini malah dipegang oleh orang-orang di luar sementara nasib anak-anak kami nantinya atau bahkan kami di usia milenial sekarang itu masih belum tentu nasibnya di tanah sendiri bagaimana abah nantinya insya Allah menjadi seorang calon presiden mbak waktunya mbak mbak abah ini idenya bagus sekali jadi dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan di bidang agro istilah kami agro maritim jadi Indonesia ini kepulauan ada satu aspek adalah kegiatan pertanian satu aspek kegiatan perikanan dua-duanya itu sama-sama di kepulauan ini perlu pendidikan dan tadi menarik sekali ilmu pengetahuan terbaru di bidang ini sangat diperlukan supaya peningkatan nilai tambah itu terjadi kalau kita hanya meneruskan apa yang sudah dikerjakan oleh generasi-generasi sebelumnya baik-baik saja tapi banyak proses yang bisa dikerjakan lebih efisien bisa lebih efektif dan harapannya nanti nilai tambah itu lebih besar lagi nilai tambah itu apa sih nilai tambah itu begini ketika kita memproduksi misalnya jagung hanya sebatas jagung saja dan tidak ditingkatkan menjadi hasil olahan maka pendapatan yang diterima ya sebatas timbangan jagungnya tapi kalau dia sudah bisa diolah maka akan mendapatkan pendapatan lebih tinggi lagi lalu soal pengolahannya ketika kita menanam jagung dengan cara yang tradisional dengan menanam jagung dengan ilmu yang terbaru maka kita akan bisa mempercepat proses penanamannya mempercepat proses panennya memanfaatkan teknologi dan itu membutuhkan ilmu jadi Bu Guru Smith-Septy Bu Guru Septy terima kasih idenya bagus sekali insyaallah kita korontalo menjadi agro politan yang punya sekolah agro apa agro culture ya terima kasih itu dia tadi pertanyaan terakhir dari sesi yang kali ini panis ini salah satunya hub komunitas petani kota dan sekolah jadi bagian dari pembangunan yang kita harapkan adalah riset pertanian jagung dan kokoa kita berharap bisa membangun hub komunitas petani kota dan sekolah galeri kokoa di sini kemudian pertanian kampung kota waterfront sungai boneh pasar utama koko Gorontalo dan haltebus translinko Gorontalo harapannya bisa dilakukan Pak Anies sebelum kita tutup acara ini Pak Anies saya ingin Adrian saya ingin mengajak Bapak untuk melihat ke belakang betapa indahnya Gorontalo Pak sebetapa indahnya Gorontalo tapi petani-petani di sini masih kesulitan menjalani hidupnya jadi harapannya saya mendengarkan jadi harapannya semoga ada perubahan di Gorontalo ini Pak semoga petani-petani ini menjadi makmur dan betul tadi ketika saya sampai ke sini Pak ini salah satu latar belakang desak Anies yang terbaik yang pernah saya lewati karena ini bukan visual yang dicetak ya ini backgroundnya luar biasa ini menggambaran kayaan alam nah kita harus melakukan begini apa itu perubahan kalau boleh saya sampaikan perubahan itu adalah ikhtiar kita mengubah harapan jadi kenyataan kita punya harapan tapi harapan itu tinggal harapan bila kita tidak bekerja untuk membuat harapan itu jadi kenyataan nah kita ingin agar para petani di Gorontalo bisa menjadi petani yang mampu menabung mampu menabung saya sudah disampaikan ukurannya apa sih berhasil itu bila petani bisa menabung selama petani belum bisa menabung berarti petani belum sejahtera apalagi petaninya tekor betul tidak terjebak hutang ABCDFG ketika mereka panen hasilnya dipakai untuk membayar hutang ya dan itulah yang terjadi dimana-mana jadi kami ingin melakukan perubahan itu tata niaga ingin kita seriusi dan harapannya nanti dari Gorontalo kita bisa punya contoh sebuah kawasan pertanian yang memiliki produktivitas yang tinggi kesejahteraan petani yang tinggi anak muda yang mau menjadi petani sekolah pertanian yang maju ekosistem kota pertanian yang menopang dan Gorontalo bisa jadi contoh untuk Indonesia insyaallah beri tepuk tangan dulu yang meriah untuk Bapak Anies Baswedan tepuk tangan ini menjadi penanda berakhirnya acara Desak Anies ke-13 di Gorontalo kalau Bapak Ibu-Ibu doakan insyaallah perubahan bisa terjadi dan insyaallah perubahan membawa kebermanfaatan bagi surah bayat Indonesia dan doakan ini bukan menjadi kunjungan yang terakhir ke Gorontalo insyaallah nanti datang lagi ke Gorontalo ya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh